Asna Rosida, ibu rumah tangga asal Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Plitar, sukses mengolah buah belimbing menjadi jajanan serabi dengan citaran sayang khas. Dalam proses pembuatannya, belimbing yang matang di pohon diiris tipis menjadi beberapa bagian untuk dijadikan manisan. Langkah ini dapat mengurangi kadar air dalam buah agar rasanya dapat menyatu jika dipadukan dengan jajanan serabi. Serabi belimbing buatan Asna tidak jauh berbeda dengan serabi pada umumnya, hanya saja yang membedakan ada rasa belimbing dan topping di atas adonan serabi. Selain itu, serabi belimbing produksi Asna memiliki rasa yang khas, yakni perpaduan antara guris serabi dan manisnya buah belimbing khas Kota Plitar. Tak ayau, makanan satu ini banyak diburu untuk dijadikan oleh-oleh saat berkunjung di Kota Plitar. Ini, istilahnya sudah tahu kalau di Blitar itu ikonnya salah satunya adalah bimbing. Jadi, saya harus mencoba bagaimana saya itu juga berinovasi terkait dengan ikon dari pemerintah. Bahan dasarnya cuma sederhana kok, santan, air hangat, habis itu tepung beras, setelah itu garam, gula. Terus, apa untuk pesanan ini per hari bisa berapa? Kalau rata-rata ya, dipikin rata-rata, misalkan 200, saya 200 kali 2.000 berarti sehari saya rata-rata dapetnya konsep 400.000. Belum nanti kalau ada tambahan, tiba-tiba gitu, maksudnya itu banyak sekali untuk jajanan ini, untuk selamatkan, untuk pondangan, itulah. Belum lagi dari pemerintah gitu loh, untuk oleh-oleh tamu, biasanya untuk ibu-ibu PKK seperti itu. Meski baru 3 tahun, usaha serabi belimbing milik Asna sangat berkembang. Dalam sehari, ia bisa memproduksi minimal 300 biji serabi belimbing dengan omset per bulan, mencapai 10 hingga 15 juta rupiah. Dari Blitar, Yudistira, KSTV